selamat menikmati ada beberapa yang mempengaruhi ya kalau nyendat-nyendat atau berebet itu ada sekiranya 5 penyebab untuk yang pertama itu dari sistem induksi udaranya udaranya mampet atau enggak terus yang kedua dari sistem pengapian dari sistem bahan bakarnya lalu dari kompresi mesinnya sendiri ataupun dari sistem elektrikalnya seperti itu oh bisa saya buka dulu ya nah mau yang mana dulu nih mas urut-urutanya aja mas sesuai kelistrikan mungkin pertama oh iya jadi kenapa bisa dibilang kelistrikan itu menyebabkan berebet atau nyendat-nyendat karena mobil sekarang ini kan sudah full dengan sensor-sensor ya mas ya ya dimana kalau ada salah satu sensor yang bermasalah yang ada hubungannya sama pengapian atau bahan bakar itu nanti akan menyebabkan berebet atau nyendat-nyendat karena aliran listrik yang dibutuhkan oleh sensor tersebut bermasalah itu bisa menjadi salah satu penyebabnya gitu lalu untuk selanjutnya ada apa sih mungkin dari bahan bakar oh iya kalau dari bahan bakar itu ada beberapa penyebab yang pertama yang paling dekat adalah injektor kalau injektor ya injektor sini kalau injektornya mampet otomatis suplai bahan bakar di masing-masing silinder itu nggak merata jadi tenaga yang dihasilkan itu nggak sama nah disitu kenapa nyendat-nyendat bisa lalu kotor berarti atau gimana kotor biasanya ya karena untuk injektor ada pembersihan secara berkalanya sendiri kalau lepas servis berkala itu ya ikut dibersihkan ikut lalu untuk berikutnya disini ada yang namanya filter bensin atau filter bahan bakar oh iya nah ketika filternya sudah kotor maka aliran bensinnya juga kurang maksimal ke injektor makanya bisa menyebabkan nyendat-nyendat gitu lalu untuk selanjutnya ada di tenggi bahan bakar namanya pompa bahan bakar nah kalau pompa bensinnya atau pompa bahan bakar sudah lemah itu bisa menyebabkan nyendat-nyendat bahkan bisa sampai mogok kalau pompa bensinnya lemah itu jadi sedotannya itu kurang maksimal mas oh gitu jadi karena dia sudah masa pakenya sudah hampir habis maka sedotannya sangat lemah tidak kuat untuk mendorong sampai ke injektor sini kalau misalnya kan disini ada tuh engine scanner yang kemarin itu pak ya betul itu bisa dicek dari situ pak bisa bisa banget jadi kita gak perlu satu-satu gitu ya iya terus ada itu lainnya terus lainnya di sistem pengapian misalkan nah sistem pengapian sendiri bisa menyebabkan mesin nyendat-nyendat itu bisa yang pertama dari coil pengapiannya sendiri ini ada satu, dua, tiga, empat dari coil ini yang menyebabkan si busi nanti memercikkan bunga api nah ini dari coil ini yang bisa memercikkan bunga api yang diteruskan busi ke ruang bakar nah problem kedua bisa disebabkan dari businya yang jelek kalau coilnya misalkan dicek coilnya bagus nih terus businya oh businya ternyata jelek bisa dari businya sebaliknya kalau dicek oh ternyata businya bagus nih ternyata pas dites pakai scanner tadi balan tes misalkan di silinder 1 dicek oh ternyata coilnya yang sudah buruk atau sudah mati maka diganti coilnya lalu untuk selanjutnya mungkin di sistem induksi udara nah ini kan yang namanya mesin dia ketika pembakaran itu untuk menghasilkan tenaga kan membutuhkan campuran udara dan bahan bakar udara dari sini bahan bakar dari injektor tadi lalu dibakar sama busi pengapian nah ketika si induksi udara ini aliran udara ini misalkan filternya mampet filter mampet itu yang disedot ke sana udaranya bakal tidak lancar makanya ketika mobil ini membutuhkan tenaga bensin sudah ada pengapian ada tapi filter udaranya kotor atau mampet makanya dia bisa menyebabkan nyandat-nyandat juga nah untuk yang terakhir penyebabnya bisa dari kompresi jadi kompresi adalah ada di masing-masing silinder ini sendiri jadi untuk mengetesnya kita ada alatnya itu adalah langkah paling akhir ketika memang dari empat sistem tadi tidak ditemukan masalah yang menyebabkan mesinnya nyandat-nyandat karena betul karena ketika kompresinya bocor berarti kan tidak ada tekanan untuk membakar si bahan bakar dan udara ini kalau sampai kompresinya itu bocor maka harus bongkar mesin atau yang namanya overhaul gitu ini kalau cek kompresi di pekel konvensional tidak semua bisa ya ya tidak semua bisa betul muter-muter kan iya ya mungkin itu lima penyebab kenapa kok mesin bisa nyedat-nyedat atau grebet bisa dicek dari kelima faktor tersebut dan untuk lebih jelasnya daripada pusing-pusing atau mengira-ngira bisa dibawa ke kapik aja langsung oke kalau saya berlangsung terparting biar cek pakai search engine scanner iya betul semuanya beres oke pak kalau gitu saya sudah cukup jelas dengan jelas jelasinnya sudah maksimal saya mudah paham juga semuanya komplit juga terima kasih buat infonya oke terima kasih mas semoga dapat membantu ya ya terima kasih pak selamat menikmati